Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagian yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para pedagang kaki lima di pasar raya Salatiga resah setelah pemerintah menaikkan tarif retribusi pelayanan pasar 10 kali lipat menjadi 15 ribu rupiah per hari. Minyak goreng produksi pemerintah Minyak Kita dijual 17 ribu rupiah di pasar kota Semarang. Wakil Presiden Maruf Amin, Imba WNI ikuti syarat keimigrasian untuk ibadah haji saat tinjau di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Harga minyak goreng produksi pemerintah Minyak Kita di pasaran mengalami kenaikan. Di pasar kota Semarang, minyak kita bahkan dijual dengan harga 17 ribu rupiah per liter. Setelah sebelumnya harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang dijual oleh Bulog Naik, sekarang giliran minyak goreng Minyak Kita yang dikeluarkan oleh pemerintah yang naik harganya. Di pasar Mijen, kota Semarang, harga minyak goreng Minyak Kita naik 3 ribu rupiah per liter menjadi 17 ribu rupiah per liternya. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebelumnya hanya 14 ribu rupiah per liter. Sedang minyak kita kemasan 2 liter dijual 34 ribu rupiah. Menurut pedagang, mereka menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi karena harga beli dari distributor juga sudah di atas harga eceran tertinggi. Sehingga pedagang pasar pun mau tidak mau harus menaikkan harga jualnya. Ya naik biasanya 14 ribu, sekarang 17 ribu yang 1 liter. Kalau yang 2 liter? Yang 2 liter saya jual 34. Itu kenapa itu Bu? Kan itu HAT-nya kan 14 ribu ya kenapa dijual 17? Ya memang saya nggak tahu ya, tapi memang ada 14 ribu tapi belinya sudah mahal tuh. Oh, itu ya Bu. Itu sudah berlangsung berapa lama itu Bu? Harga 17? Satu bulan net. Sebelumnya Kementerian Perdagangan sempat menyatakan bakal mengusulkan kenaikan HAT minyak kita sebesar 1.500 rupiah per liter atau dari yang semula 14 ribu rupiah menjadi 15.500 rupiah per liternya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semar. Harga daging sapi di Kota Tegal pekan ini anjlot. Pedagang memprediksi penurunan daya beli masyarakat terhadap daging sapi bakal lebih besar mendekati idul adha. Tidak seperti harga hewan kurban yang biasanya makin naik menjekati idul adha, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal justru turun. Daging sapi yang biasanya dijual 160 ribu rupiah per kilogram saat ini turun menjadi 140 ribu rupiah per kilogram. Tidak hanya harga daging, harga tulang sapi seperti iga juga ikut turun. Harga tulang sapi yang semula 100 ribu rupiah per kilogram kini turun menjadi 80 ribu hingga 90 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang daging sapi di pasar pagi Kota Tegal, turunnya harga daging sapi di pasar jelang idul adha karena adanya penurunan daya beli konsumen. Selain warga biasa, pengusaha warung makan juga mengurangi pembelian daging. Sepinya pembeli berimbas pada menurunnya omset penjualan. Dari yang biasanya sehari bisa menjual hingga 110 kilogram daging sapi, kini mereka hanya mampu menghabiskan sekitar 40 hingga 50 kilogram saja. Sugih Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Wakil Presiden Maruf Amin meninjau pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian jemaah haji oleh petugas imigrasi Kerajaan Arab Saudi di Bandara Adi Sumar mau Boyolali Jumat pakan lalu. Maruf juga meminta agar warga negara Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji mengikuti persyaratan keimigrasian sesuai aturan untuk berhaji ke Tanah Suci. Wakil Presiden Jumat pekan lalu meninjau proses pemberangkatan jemaah haji di Bandara Adi Sumar mau Boyolali. Termasuk pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh petugas imigrasi Kerajaan Arab Saudi yang layanannya disebut Makahrut. Wakil Presiden Maruf Amin sempat melihat langsung pelayanan keimigrasian serta berkesempatan menyapa para jemaah calon haji Kloter 70 dari Kabupaten Kudus. Pelayanan Fast Track atau Makahrut memangkas waktu antre jemaah setibanya di Arab Saudi karena seluruh pemeriksaan dokumen imigrasi telah dilakukan di Bandara Keberangkatan. Saat ini ada tiga embarkasi haji yang memiliki layanan ini yaitu embarkasi Soekarno-Hatta Banten, embarkasi Adi Sumarmo Jawa Tengah, dan Juanda Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga menanggapi adanya 24 orang warga negara Indonesia yang diamankan polisi Arab Saudi dan kemudian dideportasi karena tidak memiliki visa haji resmi. Maruf meminta kepada semua pihak yang terkait pemberangkatan jemaah haji termasuk Biro Perjalanan Haji agar tidak memberikan peluang berangkatnya jemaah haji ilegal. Ini tidak boleh terjadi lagi ya adanya pelanggaran-pelanggaran itu ya karena ini kita sudah punya pertekatan yang baik dengan Saudi untuk mematuhi semua aturan-aturan itu. Karena itu saya harap dari kalangan KREF baru tidak memberi peluang ini untuk terjadinya hal betul. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan dengan Kerajaan Arab Saudi untuk memenuhi syarat keimigrasian bagi seluruh jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Yulianto melaporkan dari Boyolari Musim haji menjadi berkah bagi perajin boneka di Kudus. Perajin banyak yang memesan boneka unta untuk oleh-oleh maupun souvenir bagi jemaah haji. Tempat produksi boneka milik Kusnan warga Lora Muetan Kudus ini sudah sibuk sejak pagi. Para pekerja sibuk merambungkan proses pembuatan boneka unta mulai dari proses memotong, bordir, menjahit kain hingga merapikan. Kusnan mengaku pesanan boneka unta mulai ramai sejak lima bulan lalu. dan puncaknya sejak sebulan belakangan. Pesanan boneka unta berasal dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari Biro Haji Umroh dan Toko Oleh-Oleh Haji. Serta ada pula pesanan dari perseorangan. Dibantu delapan orang pekerja, dalam sehari Kusnan mampu memproduksi hingga seratus boneka berbentuk unta. Ia mengaku kewalahan untuk bisa memenuhi pesanan hingga harus menerapkan lembur kepada para pekerjanya. Boneka ini disini, Alhamdulillah kalau musim haji itu dari tahun ke tahun sudah mulai order ya. Ada yang dari konsumen, ada yang dari distributar, ada yang dari Biro, ada yang dari toko. Diperkirakan pesanan boneka bentuk unta akan terus meningkat hingga kepulangan para jumlah haji. Memiliki beragam bentuk dan ukuran, boneka bentuk unta buatan Kusnan dijual mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Arief Nur melaporkan dari Gerobogan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!